Beberapa waktu lalu PDIP menerima permintaan maaf Roky Gerung soal kritikan pedas terhadap Presiden yang dianggap menghina Jokowi Setelah permintaan maafnya diterima PDIP, Roky Gerung menanggapi Ia menyambut positif permintaan maafnya yang diterima, namun ia menegaskan tak memiliki masalah dengan PDIP Roky Gerung menambahkan ia hanya memiliki persoalan politik dengan Presiden Jokowi Dalam hal ini kebijakan Jokowi yang dinilai tidak berpihak pada rakyat Roky Gerung kemudian mengatakan seharusnya PDIP meminta maaf pada publik seperti yang ia lakukan Terlebih soal bantahan PDIP yang menghalanginya bertemu dengan mahasiswa di Yogyakarta PDIP mengelak melakukan persekusi atau menghalangi Roky Gerung bertemu dengan mahasiswa Roky Gerung mengaku tidak terima dengan bantahan tersebut lantaran semua bukti sudah ada Sebelumnya saudara, bantahan itu disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Sabtu 5 Agustus 2023 Ia juga menyebut pelaporan Roky Gerung ke polisi merupakan aksi spontanitas Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!